Menjadi juara dunia itu impian saya dari kecil dan bulutang sendiri membuat saya dari yang nothing jadi samsung. Tahun 92, kemenangan di Olimpiade Barcelona karena itu merupakan momen yang paling bersejarah. Lalu untuk saat ini tentunya setelah eranya saya, ada mungkin pasang surutnya secara prestasi, memang Tunggal Putri harus kerja keras. Waktu itu kita ada tujuh yang sama-sama rata seperti Mia, tapi sayang sekali karena kita mengandalkan Mia, akhirnya yang enam ini dibuang. Yang pasti tahun 92, kemenangan di Olimpiade Barcelona karena itu merupakan momen yang paling bersejarah. Saya bisa memberikan dan menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia. Momen lain pastinya mungkin pertama kali saya juara di Olenglen, lalu juga juara dunia, lalu juga mungkin juara-juara yang pertama kali saya raih. Khususnya mungkin pada saat di junior pertama kali juga ya, dimana saya juga dari situlah mulai awal dari karir saya sehingga saya bisa mengumpulkan gelar-gelar juara. Dan tentunya tidak hanya kesuksesan, tapi juga pasti dengan kekalahan-kekalahan itu juga saya belajar banyak. Bulu tangkis adalah mungkin kalau dibilang impian saya ya, menjadi juara dunia itu impian saya dari kecil. Dan bulu tangkis sendiri membuat saya dari yang nothing menjadi something. Dari yang bukan siapa-siapa. Saya lahir di Tasi Kota Kecil, tapi dari bulu tangkis lah saya bisa mendapat prestasi dan saya bisa mengumpulkan gelar. Dan orang tahu saya lewat bulu tangkis. Makna lain bulu tangkis itu adalah olahraga, dimana memang sebagai olahraga tentunya juga untuk kesehatan. Yang pasti kalau kita melihat bulu tangkis, pastinya imagenya kalau di luar itu selalu bulu tangkis itu adalah Indonesia. Kekuatan bulu tangkis dunia itu ada di Indonesia. Dan bulu tangkis adalah imagenya dari olahraga. Olahraga adalah untuk kesehatan. Jadi buat saya sendiri, dari kecil memang saya diharuskan oleh orang tua untuk olahraga apapun. Tapi karena keluar orang tua saya suka bulu tangkis, saya selalu mungkin sering diajak orang tua saya untuk mengenal bulu tangkis. Sehingga saya menjadi pemain dan saya mencintai bulu tangkis itu sendiri. Perkembangan bulu tangkis Indonesia pastinya ada naik turun ya. Dimana mungkin di jaman-jaman 60-an ada Pak Tan Yuhok, Pak Ferry Senovil, lalu ada Pak Rudi Hartono, Pak Lir Shiking, ada Kak Ferawati, Ibu Minarni ya. Mereka adalah legenda-legenda yang menjadi inspirasi saya. Sehingga saya ingin seperti beliau-beliau. Lalu untuk saat ini tentunya setelah eranya saya, ada mungkin pasang surutnya secara prestasi. Di saat ini prestasi Indonesia menunjukkan mulai peningkatan ada. Meskipun mungkin tidak sebaik pada jaman-jaman saya, dimana memang lima sektor bisa menguasai. Saat ini sektor yang menonjol untuk prestasi bulu tangkis Indonesia adalah di Ganda Putra. Tapi kita juga ada untuk di Tunggal Putra, Mixed Double, Ganda Putri. Kita sudah menunjukkan prestasi-prestasi meskipun mungkin tidak sedominan dulu ya. Ya, untuk Tunggal Putri kita harus kerja keras karena memang setelah mungkin era saya, lalu ada Mia ya. Di situ kita agak ada kekosongan generasi. Saat ini kita sedang membina untuk meningkatkan tidak hanya prestasi, tapi juga bagaimana regenerasi ini berjalan dengan baik untuk ke depannya. Dan kita harapkan bahwa kejayaan bulu tangkis Indonesia akan kembali lagi dalam beberapa tahun yang akan datang. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa memang Tunggal Putri harus kerja keras. Kita tahu bahwa pada saat setelah saya, kita berharap di satu Mia ya. Waktu itu kita ada tujuh yang sama-sama rata seperti Mia, tapi sayang sekali karena kita mengandalkan Mia, akhirnya yang enam ini dibuang oleh PBSI. Sehingga kita ada satu kekosongan generasi. Dan Mia sendiri yang diandalkan ternyata dia pindah warga negara menjadi ke Belanda. Nah, ini membuat kita sedikit prihatin, karena untuk mencari bibit putri itu tidak semudah putra, tidak sebanyak putra. Nah, dengan minimnya bibit ini sendiri membuat kita juga bagaimana ekstra keras mencari dan juga membina atlet-atlet putri kita untuk bisa meraih prestasi, bisa masuk dalam jajaran elit dunia. Saat ini memang progres peningkatan sudah ada. Kita bukan berarti, saat ini sih kalau saya melihat sudah ada prestasi yang lebih meningkat lagi ya, di mana setelah 20 tahun kita sudah bisa menjadikan lagi juara dunia junior lewat Grego. Lalu kemarin juga di beberapa pertandingan, ada di seri 100, seri 300 putri-putri kita sudah menjuarai. Memang untuk level yang paling atas, seperti All England, kejuaraan dunia, atau Super Series, kita masih belum mampu. Hanya baru bisa menembus di semifinal. Tapi kita harapkan mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Saat ini kita juga membina atlet-atlet muda yang saat ini dipersiapkan tidak hanya untuk yang kelas elit, tapi juga untuk junior. Kita ada, dan kita sekarang ini bekerja keras bagaimana juga merubah mindset untuk mereka lebih tough, mereka untuk lebih siap, lebih kuat ya. Untuk kedepannya kita harapkan mereka akan bisa lebih baik lagi memperbaiki prestasi dari sekarang. Di hari olahraga nasional ini, saya sebagai mantan atlet tentunya saya berharap sekali bahwa olahraga Indonesia secara prestasi akan terus meningkat, pembinaan akan terus berkesinambungan, dan regenerasi akan terus ya terlapisi. Karena kita tahu lewat olahraga lah Indonesia bisa meraih selain prestasi, tapi juga keharuman nama bangsa, mengangkat nama bangsa. Dan kita harapkan juga perhatian pemerintah terhadap olahraga Indonesia akan lebih lagi, penghargaan juga akan lebih lagi. Karena lewat prestasi dan penghargaan itu, generasi-generasi muda akan lebih tertarik untuk menjadi atlet. Dan tentunya bibit-bibit muda ini harapan kita semua untuk di masa yang akan datang, untuk bisa mengibarkan merah putih di kancah internasional. Tentunya target terdekat adalah ada Thomas Cup untuk tahun depan, lalu kita juga berharap ada di Olenglen, kemarin kejuaraan dunia kita sudah bisa dapat. Dan yang tertinggi adalah bagaimana kita mempertahankan tradisi emas menuju Olimpiade 2020. Kita harapkan bahwa di Tokyo nanti, di Olimpiade 2020 di Tokyo nanti, bulu tangkis akan bisa terus menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Saya sebetulnya cukup banyak ya, kalau sebelumnya saya memfavoritkan selain Parudi Hartono, lalu ada kalau atlet pelayan itu Liling Wei dari China. Kalau yang sekarang saya melihat bahwa Minion cukup baik ya, dan Hendra Aksan yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa generasi-generasi muda ini juga mempunyai potensi dan punya semangat nasionalis yang luar biasa untuk bisa memberikan prestasi terbaiknya. Kesehatan, prestasi, olahraga. Dua emas, dua perak, satu perungku. Tahun 89 Tahun 96 Tahun 90, 91, 93, 94 Tahun 97, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 99, 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 99 Terima kasih.